Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana sih cara mencari faktorisasi prima dari 48 Tetapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe Channel kita berhitung supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Kita lanjut ke soalnya Bagaimana sih cara mencari faktorisasi prima Kita salah satunya dapat menggunakan pohon faktor Kita langsung saja 48 Kita harus membagi 48 dengan menggunakan bilang prima Mulai dari yang terkecil Bilang prima itu apa? Bilangan yang lebih dari angka 1 yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri Bilangan prima Seperti 2 3 5 7 11 Dan seterusnya Jadi kita mulai mencoba membagi dengan 2 48 bisa dibagi 2 tidak? Bisa karena bilangan Kenapa 48 dibagi 2 sama dengan 24 24 24 masih dapat kita bagi 2 Kalau masih bilangan genap Hasilnya 12 12 12 masih kita dapat bagi 2 lagi Hasilnya 6 6 masih kita dapat bagi 2 lagi Hasilnya 3 Apabila hasilnya sudah bilangan prima juga 3 kan termasuk salah satu bilangan prima Kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya Langkah selanjutnya apa sih kak? Yaitu menuliskan faktorisasi primanya Faktorisasi Prima Dari 48 2 2 2 2 nya ada berapa? 1 2 3 4 Ada 4 Berarti 2 pangkat 4 Dikali 3 Nah sehingga Faktorisasi prima dari 48 Adalah 2 pangkat 4 Dikali 3 Nah bagaimana adik-adik apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah akan kalian baca Apabila ada kesempatan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!